Polres Kubur Raya menangkap dua tersangka penjabretan yang marak terjadi di wilayah Kubur Raya dalam beberapa waktu terakhir. Dua tersangka berhasil ditangkap di dua lokasi yang berbeda. Polisi menyebut tersangka setidaknya telah beraksi di empat lokasi. Modusnya tersangka mengambil barang yang disimpan pada dasbor sepeda motor saat korban lengah. Salah satu tersangka mengaku hasil jambret digunakan untuk membeli narkoba dan berpoya-poya. Tentu sasarannya perempuan ya? Ibu-ibu anak-anak sekolah tau? Hasilnya di kota apa? Hasilnya kejahatan di kota apa? Tidak. Tidak? Hasil melakukan kejahatan, boyang-boyang. Mengantisipasi aksi kejahatan, Kapolsek Sungai Raya AKP Hasiolan Saragih mengimbau agar masyarakat waspada serta tidak lengah yang berpotensi memancing tindak kejahatan. Barang-barang yang ada di dasbor, khususnya Matic, disimpan barang-barang-barangnya handphone, dompet, tas belanja. Kemudian tersangka mengikuti sasaran yang sasarannya lebih kepada posisi yang lemah. Perempuan, ibu-ibu, dan anak sekolah. Setelah menentukan sasaran, pelaku akan memotong dari kiri mengambil barang yang diinginkan, setelah itu meninggalkan korban. Bahkan untuk kasus yang terakhir, pada saat ada perlawanan ataupun sulit, tersangka menendang korban sehingga korban terjatuh, setelah itu baru diambil. Oleh karena itu, untuk perempuan ataupun ibu-ibu untuk berhati-hati menyimpan barang di dasbor. Selain menangkap tersangka jamret, Kepolisian Resort Kubur Raya juga menangkap dua tersangka pencurian kiosk bengkel. Polisi terus mengimbau agar warga melapor jika menemukan tindak kejahatan di lingkungan tempat tinggal. Sam Sulhardi, Kompas TV Kubur Raya, Kalimantan Barat